Soal pemungutan suara ulang, sebagaimana kami sampaikan tadi malam, kami masih menghimpun laporan-laporan dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, sehubungan dengan situasi-situasi yang dapat menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang. Nanti juga teman-teman Bawaslu melalui Mas Bagja Ketua Bawaslu juga akan menyampaikan temuan-temuannya yang nanti akan kami respon, sehingga sama-sama kita, apa namanya, klarifikasi atau cross-check antara data laporan dari KPU dan juga data temuan dari Bawaslu. Karena pada dasarnya, untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang itu, mekanismenya adalah rekomendasinya oleh Panwascam ya. Panwascam yang bekerja, ruang lingkupnya ada TPS yang potensial dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian rekomnya Panwascam disampaikan kepada PPK, dan PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara ulang itu yang memutuskan perlu atau tidaknya, itu adalah KPU Kabupaten Kota. Tentu saja bisa karena penilaiannya sendiri, bisa juga karena rekomnya Bawaslu. Misalkan, misalkan sebagai contoh ya, ada laporan dari KPU NTB misalkan, proses penghitungan suara begitu calonnya ada yang kalah, caleg ya, kemudian timnya ngamuk, dan kemudian merusak situasi yang ada di situ. Itu hanya dokumen-dokumen yang entah surat suara, kemudian formulir menjadi problem, sehingga hal seperti ini juga sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau memang dokumennya ada, dan kemudian diakui oleh saksi-saksi yang lain, tentu itu kita anggap sah, dan kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kejamatan. Terima kasih telah menonton!